Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul Seperti Allah Selanjutnya penting juga untuk memperhatikan kalimat menjadi seperti Allah Menjadi seperti Allah menurut versi ular atau iblis termuat hasrat untuk menyaingi Allah Atau bisa sejajar dengan Allah Atau paling tidak mau memiliki bagian yang hanya berhak dimiliki oleh Allah Dimana manusia sebagai mahluk ciptaan tidak berhak memilikinya Dari hal ini kita dapat menemukan karakteristik dari oklum tersebut bahwa ia ingin menyamai Allah Spirit atau gairah inilah yang disuntikan kepada manusia Agar manusia juga dimiliki oleh spirit yang sama Ini berarti manusia mau mengikuti jejak setan Inilah penyebab atau kausalitas kejatuhan manusia ke dalam dosa Dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 13 tertulis demikian Bahwa oklum setan berniat hendak naik ke langit Kata langit disini adalah samayim yang diterjemahkan langit dalam bahasa Indonesia Kata samayim ini sebenarnya juga bisa diterjemahkan surga Jadi samayim yang dimaksud sebagai langit disini adalah tempat atau kedudukan yang lebih tinggi Ia hendak mendirikan takta mengatasi bintang-bintang Allah Mau menjadi seperti Allah Niat untuk menjadi seperti Allah ini tampak jelas sekali Bila kita mengamati Yesaya 14 ayat 13 ini Ia mau mendirikan taktanya mengatasi bintang-bintang Setan mau menjadi penguasa di surga Mengatasi dan memerintah semua malaikat Di surga setan menghasut malaikat Di bumi setan menghasut manusia Dalam hal ini nyata bahwa malaikat pun seperti manusia Memiliki kehendak bebas Ia bisa menyimpang seperti yang dikatakan dalam ayub 4 ayat 18 Hal ini sama dengan yang terjadi atas manusia Fragmen ini menunjukkan bahwa oklum setan melakukan kudeta di dalam surga Hendak memiliki takta Allah seperti Allah Atau paling tidak hendak menyamai Tuhan Padahal ciptaan Allah tidak mungkin dapat menyamakan diri Dengan Tuhan sebagai sang pencipta Dalam Yeheskiel 28 ayat 15 Tertulis Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu Sejak hari penciptaanmu Sampai terdapat kecurangan padamu Sebagaimana iblis yang pada mulanya berkeadaan sempurna Tetapi karena pemberontakannya Kemudian keadaannya menjadi rusak Demikian juga manusia Keadaan yang ideal seperti Allah yang rencanakan Tidak terwujud pada keturunan Adam Yang sudah jatuh dalam dosa Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah Sebenarnya pada mulanya sulit untuk memastikan siapakah ular itu Karena kitab kejadian tidak menunjukkan bahwa itu adalah iblis atau siapa Tetapi dari spirit atau gairahnya Yang tertuang dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 19 Dan Yeheskiel 28 ayat 12 sampai dengan 19 Tampak sekali bahwa ia adalah oknum setan Selanjutnya ketika sudah terbukti bahwa Adam berdosa karena bujukan ular Allah mengutuk ular Tentu ular disitu bukan ular dalam arti binatang secara harafiah Melainkan Allah mengutuk suatu oknum yang telah membujuk manusia Untuk melanggar kehendak Allah Kutukan itu berbunyi Dengan perutmu lah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu Kejadian 3 ayat 14 Kalimat tersebut sebenarnya kalimat yang bersifat figuratif Artinya bahwa iblis akan dibuang ke bumi Yesaya 14 ayat 12 Jadi ular tersebut pastilah setan atau iblis Alegorikah hal ini Tentu bisa saja oleh orang tertentu dikatakan demikian Tetapi kita menerima bahwa ular itu adalah tipologi dari iblis Dengan pengertian seperti ini Tidak sulit bagi kita menerima bahwa Raja Babel dan Raja Tirus Adalah personifikasi dari iblis atau lucifer Banyak manusia tanpa sadar ingin menjadi seperti Allah Dengan cara atau bentuk mencari kehormatan dari manusia lain Padahal sesungguhnya hanya Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian Manusia ingin berkuasa demi kepuasan diri dan hal itu menjadi ambisi yang mengisi perjalanan hidupnya Padahal hanya Allah yang memiliki otoritas yang berhak berkuasa atas manusia Kalau seseorang memiliki wewenang atau kekuasaan atas sesamanya Itu bukan wewenang untuk menguasai orang lain Demi kepentingan diri sendiri Melainkan untuk kepentingan kerajaan Allah Manusia pada umumnya ingin disukakan oleh orang lain Atau sesuatu Atau dengan kalimat lain Mau dilayani Padahal hanya Allah yang layak dilayani Lukas 4 ayat yang ke delapan Gairah untuk menjadi Allah merupakan gairah yang diturunkan oleh Adam kepada keturunannya Dalam sepanjang sejarah manusia Gairah itulah yang menguasai banyak orang dan menimbulkan banyak bencana Manusia ingin berkuasa dan memerintah sesamanya Demi kesenangan diri sendiri Kehormatan, sanjungan, dan pujian Sekaligus sebagai orang yang memiliki kuasa untuk memerintah orang lain Seseorang merasa berhak untuk dilayani Hal ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Yesus Yesus datang untuk melayani Bukan untuk dilayani Pada dasarnya Yang dilakukan oleh setan atau iblis adalah Perbuatan yang dilandasi oleh keinginan menjadi seperti Allah Dan hal ini tertular pada manusia Keselamatan dalam Yesus Kristus bermaksud mengubah gairah yang salah Menjadi gairah seorang makhluk ciptaan yang melayani penciptanya dengan benar Demikian kebenaran firman Tuhan Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan memberkati